Intro Wih, Sultan mana nih bos? Usahanya gak main-main lho, jualan badai. Eh, maksudnya Jedi bos, alias jepitan badai. Ajib! Konon katanya nih, jepitan ini selalu ludus terjual dalam beberapa menit aja di setiap launchingnya. Plus, sekarang jadi makin ngetop karena brand ini sengaja menggandeng influencer dan penyanyi ternama bos. Kayak Kak Tasya Farasha dan Kak Raisa. Asik! Gak cuma gegara gandeng pesohor aja, tapi karena desainnya kekinian dan harganya yang murce bingit bos. Pasti kantong kau mendang-mending nih. Penasaran kan? Pengen liat gimana dapur bisnis mereka? Sampai bisa ngantongin cuan em-eman? Mari merapat bos! Pokoknya mulai sekarang jangan ada kata gengsi jualan barang recehan. Karena barang receh, cuannya bisa bikin geleng-geleng bos. Halo bos, mau tau bagaimana saya bisa cuan dengan jepit yang viral ini? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos! Gemes gak bos? Siapa sangka ya, dibalik suksesnya jepitan gemoy ini adalah pria kelahiran tahun 1982 ini bos. Doi jeli banget, membidik kebutuhan pasar jaman now. Yes bos, aksesori sekarang udah kayak kebutuhan primer buat kaum hawa. Apalagi jepitan rambut. Barang satu ini bisa bikin pusing tujuh keliling. Ada aja yang baru. Gak heran ya bos, banyak orang yang rela sikut-sikutan demi dapet jepitan yang kuat tapi harganya murah meriah. Maklum bos, namanya juga manusia, banyak maunya. Makanya, begitu kok Erwin nerusin usaha ini dari orang tuanya di tahun 2017, Doi pun langsung sat-sat ngeluarin jedi yang kalau dibanting gak bakalan pecah bos. Yap, namanya jedi Hercules. Wah, buat inovasi baru nih ceritanya. Sebenernya konsep kita sederhana. Nah, kita tuh menjawab pain dari customer kita. Pain dari pemilik jedi itu yang kita temuin tuh banyak painnya ya. Nah, cuman pain yang kita temuin tuh ada dua yang paling dominan. Satu tuh jedi jepit rambut itu gampang hilang. Kedua, gampang rusak gitu loh. Nah, yang gampang hilang kita lagi mikirin pakai GPS, kan kita belum meluncurin. Nah, akhirnya kita udah riset setelah satu sampai dua tahun, akhirnya kita nemuin yang namanya jedi Hercules. Tapi, gak bisa dipungkiri. Untuk bisa sampai ke level ini, kok Erwin kudu ekstra sabar dan ekstra kreatif. Apalagi, nerusin bisnis orang tua kan gak semudah yang kita bayangin. Ada aja rintangannya yang bikin pala kok Erwin pening. Jadi, kita lebih terima apa dari masukan dari mereka. Tapi, dari saya dan adik saya itu, kita juga up to date sama current trends gitu loh. Fashion itu, bukannya satu produk yang booming itu bisa terus everlasting ya. Tapi, kita harus selalu inovasi. Karena kalau enggak, pasti dari kompetitor dan yang pihak lain itu pasti akan terus mengejar kita. Wah, emang darah pengusahanya kental banget. Jadi, langsung saat-saat nyiptain produk-produk baru. Dalam setahun, kok Erwin bisa meluncurkan tiga sampai empat model jedi yang warnanya cute abis. Eits, tapi tau gak bos, kenapa namanya Jedi Hercules? Nah, sini-sini kita bisikin. Hair diambil dari bahasa Inggris yang artinya rambut. Terus, dikombinasikan dengan nama salah satu dewa mitologi Yunani yang dikenal sangat tangguh dan hidup abadi. Yaitu, Dewa Hercules. So, itulah yang menginspirasi kok Erwin untuk melabeli produk kekiniannya ini. Makanya, enggak heran kalau Doi baru aja ngantongin rekor Muri sebagai Jedi pertama yang tahan dilempar dari ketinggian 120 meter, bos. Wih, mantap! Kerennya nih, bos. Selain kuat dijatuhkan dari ketinggian, Jedi juga masih bisa digunakan walau terlindas ban mobil. No kaleng-kaleng nih kualitasnya, bos. Emang ya, bos, kalau mau cuan di dunia bisnis, enggak boleh kelamaan mikir. Kudu sat-sat-sat-sat biar enggak kebalap sama yang lain. Kok Erwin sudah membuktikannya, bos. Para reseller bebas memborong jepitan sebanyak yang dimau. Mau kulakan buat dijual lagi? Boleh kok, bos. Entar dikasih harga grosir yang jauh lebih murah, bos. Mulai dari 8 ribuan aja. Atau mau beli eceran di toko online dan retail mall? Juga enggak dilarang, bos. Harganya mulai dari 25 ribuan. Murah meriah, kan? Pantes aja, langsung balik modal berkali-kali lipat. Uang langganannya ada di mana-mana. Plus, pasar ekspor juga disikat tuntas. Gokil! Duh, tim cuan jadi makin kepo nih, bos. Kira-kira kok Erwin bisa meraguk keuntungan yang wow banget enggak ya? Dari hasil penjualan jepitan badai ini. Kita omsetnya mungkin kisaran ya di angka 1-2 M sebulan untuk produk dekrip. Wedan, sebulan cuannya bisa sampai 2 miliar, bos. Gila sih ini, cuma dari jepitan plastik doang, bos. Buruan deh, kalau pengen jadi reseller, biar ikutan cuan kayak kok Erwin, mumpung masih panas nih trennya, bos. FYI, kok Erwin enggak cuma mengandalkan si Jedi aja. Penopang utama bisnisnya justru datang dari aneka aksesori lainnya, bos. Mulai dari kalung, gelang, anting, ikat rambut, kaos kaki, dan masih banyak lagi. So, mau borong yang mana, bos? Hahaha, nih, biar enggak kalah keren sama influencer ibu kota, bos. Makin cantik, kan? Halo, bos. Nah, kalian lihat ya bahwa bisnis yang kelihatannya receh, tapi bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Nah, Karin akan bagikan 2 tips dalam bisnis. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kebutuhan konsumen kita. Yang kedua adalah kita harus memenuhi kebutuhan konsumen kita, bahkan melebihi pengharapan mereka. Dan yang paling penting, cuan, bos. Terima kasih telah menonton!